Kau ingin darah anak-anak itu di tangan? Kami semua akan mati di luar sini jika kau menjelaskan Kenny Ingat kali terakhir kita ada kerja di kerja dan duduk di atas kita? Tentu saja Sekarang-sekarang lama kita tidak menonton lagi The Walking Dead Sekarang-sekarang lama Gara-gara keseringan rekam short horror indie Saya jadi lupa akan game ini Dan ada beberapa game lain lagi yang saya lupa Seperti Last of Us, Bramble juga Troublemakers sudah tamat ya Cuma yang ini kita belum tahu gimana kelanjutannya Kita lihat dulu sebelumnya My Choice Terakhir itu kita kan sudah di episode 5 Protect the baby Si siapa namanya Rebecca Ya Rebecca kalau tidak salah sudah punya anak Dan mau tidak mau kita menjaga dia Tapi sayangnya mamanya berubah menjadi zombie Please When to help Luke Luke meninggal disini ya Did not try to help Luke Itu saya tidak tolong karena saya juga lebih memikirkan Untuk penyawa dari Clementine Karena ya kita semua tidak mau Clementine Kenapa-kenapa kan? Cuma saya ingat saya Pokoknya part terakhir itu sebelum ini Kita sangat kesel ya Sama si Kenny ya Cuma Ya kita belum tahu apa lagi yang akan terjadi Karena si Bocah Rusia itu juga masih ada Dan ya sempat kayaknya sih ya Tapi sebenarnya kalau mau dipikir juga Siapa yang gak emosi sih ya Sama si Bocah itu ya Karena karena Ya banyak sekali hal yang tidak enak Tidak enak terjadi gara-gara dia Seperti yang ini lah Gak tahu itu si Bocah itu sengaja atau tidak Dia malah membawa kita ke sungai yang beku Yang dimana kita mempunyai Langkah-langkah tertentu Yang kita mesti Melangkah baik-baik Dan disitulah Luke jatuh Yang aduh gak tahu saya Malang sedih juga sih disitu Soalnya Luke kan ya bisa dibilang teman kita Dari awal ya Dari sisi ya Dari episode pertama itu kan dia Jadi ya Ya Yang paling berteman lah sama kita Ketimbangan yang lain Tapi oke lah guys kalau begitu ya Dan makin banyak lagi besi-besi-besinya guys Kita langsung saya continue episode 5 Oh iya Si Kenny sempat minta tolong bantu di belakang kan ya Padahal Clementine juga ini baru Ada si have to say Tapi sumpah Clementine makin dewasa sih menurut saya Apa yang terjadi Ini sudah selesai Tapi AJ Menurut kita sekarang Kita harus berhubungan AJ iya Itu nama bayinya itu AJ Kita lihat apakah truknya akan pergi Ya tapi tidak semudah itu sih ya Kalaupun kita ketemu truk Eh truk Kenapa lagi Jane Nah Yes Tuh Tapi si Kasian juga si Kenny nya ya Maksudnya karena Ini nggak ada lain yang bisa diambil Gak bisa Gak bisa si kenny kayaknya ini saya curiganya si kenny nih kayaknya dia ada rencana kalau okelah mobil nyala dia itu mau pergi jangan sampai si kenny juga malah kenny tapi sabar aduh tuh tuh aduh ya gak sih menurut kalian gimana curiga gak sih kenny mempunyai ya rencana lain sendirilah gitu loh tuh aduh dari tatapannya aja tunggu sangat mencurigakan tuh jadi maksudnya karena ada aj baru yang takutnya mungkin mungkin si kenny gak tau sih cuman kayaknya kenny nganggep dia itu anaknya kenny gak tau gak tau gimana 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 karena ya orang stress lah ya dia kehilangan anak dan kehilangan istri dua kali bukan dua kali istri dua gila ya Rosita gak kehitung istri sih tapi ya orang yang disayang lah gila gak sih menurut kalian masih mending putus loh gue i'm sorry about luke sorry it must be nice being a pretty little girl tidak tidak ada orang yang ingin kamu buat gila kamu dan aku berdua tahu kamu ada peluang untuk selamat luke kamu dan aku berdua tahu apa yang terjadi di sana aku tidak ada apa-apa lagi yang ingin kamu kenapa perasaan gak tau saya gak lihat sih tapi perasaan saya sempat coba selamat tindak iya gak sih atau enggak ya aduh boni juga jadi marah aduh suruh aduh gak tau lah makin kacau makin kacau ya kenapa ya setiap mau habis tuh pasti ada aja kekacauan yang terjadi ini episode limanya udah mau habis kan ini gak tahu sih tapi seperti udah mau sepertinya mana Jane where's Jane mana itu aduh AJ Jane oke oke hey tuh kayaknya Jane sih ya yang kayaknya Mike dan Arvo tidak akan berhenti jadi aku bergeraknya ke sini Tidak Tidak aku pernah lihat itu sebelumnya suara suara kita tidak percaya apa yang dia lakukan dengan Arvo setelah kali dia akan membunuhnya teman-teman dia akan membunuhnya teman-teman dia akan membunuhnya teman-teman kenny adalah orang yang baik teman-teman 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 Kayak mengeluarkan bendera itu AJ Kamu okey Diajar dengan anak kecil dong Aku pikir dia akan puke Dia tidak akan puke Dia puke Kau puke Aku berjalan dengan beberapa orang yang lama sebelumnya Di bawah New DC Ada seseorang yang terletak di tengah jalan Aku tidak ingat nama dia Dia berkata seorang yang terakhir Dia tidak akan menyukas Kita akan mencintai parker Seorang yang terakhir Dia tidak yang dia akan mencari Jadi kita lakukan? Tidak Hmm nyala dong Tapi ya gimana guys menurut kalian betul enggak teori saya tadi tuh Si Kenny ada rencana lain gitu Pasti dia bakal mau pergi lah gitu loh maksudnya Pigi dong maksudnya mau pergi dari grup ini dan ya mungkin-mungkin Dia mau pergi sama AJ Aduh oke siap-siap berantem lagi Aduh Aduh Oke Aduh 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 Kenney Ya dia tahu kota Dia ada lukian Aku akan bilang dia bantu dengan situ Tapi mungkin kalau kamu berhenti di sebelumnya Dia tidak akan pulang ke tempat pertama Kita akan pikirkan tentang itu Kini Kini Saya tidak akan pergi ke mana-mana Ya Maksudnya Mereka ada kaya di luar sana Kau ingin lakian itu Kau ingin lakian itu Kau semua akan mati di sini Kau ingin lakian ini 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 Kenney Aduh Kau ingin lakian ini Then Tony Kau ingin lakian ini Tetap Hai halo masalah se-sake betul juga sih masalahnya semua orang di grup ini enggak tujuh loh sama game ini dia masih peduli sih sama Clementine cuman ada nah liat-liat apa sih dia merencanain sesuatu nih tapi kau menakutkan karena aduh tinggal akumun itu baru itu rebecca alvin i mean what if lee hadn't gone tearing across half of georgia looking for you a lot of folks died to make that happen a lot of folks died to get us this far we all went to them to see this done this is different how where are we going to find baby formula i don't know but sitting around here ain't a way oh oh kenny what you think he'd say i think he'd tell me to try to keep the group together and that we should keep moving i think you're right we can't just give up on this kid i mean what's the point of going on after that that's what people like Lee and what people like Jane won't ever understand doh ini juga aduh sumpah bakal berantem sih nanti kedepan ini kenny sama Jane there's fire krista heard about it too right tuh krista lagi iya krista krista belum ketemu kan ya when i first saw you back in that lodge thought i was dreaming and when you sat with those people at dinner well i knew you were growing up and yeah i felt sad but also pride pride i hadn't felt in a long time but i need you now clem there have to be folks doing better than us it's the only chance that child has yeah but we can't do it alone we need the others that's why i gotta be able to count on you clem we gotta convince him you and me i gotta convince what see kenny or no i figure everything out in the morning come on let's get some sleep cause we gotta be ready i don't know kenny bikin bingung sih kalau menurut saya dia memperibat suasana tapi itu kunci mobil nggak dicabut aja takut arvo macam-macam malah arvo ngambil mobil hah gimana guys oke ya tunggu sampai disini aja dulu deh untuk part ini part nggak tau berapa saya nggak lihat part sebelumnya itu part berapa ya tapi pokoknya kejadiannya begitu sangat aneh gitu aneh dan nggak tau lah sangat ribet sekali karena kenny juga tetap bersikras dengan keputusannya dimana ya betul juga ada mau nyelamatin aj subang tetapi kan ya seperti yang saya pilihan tadi kita tidak bisa sendiri kita butuh mereka karena ya betul kita butuh mereka dalam arti ya kalaupun ada pertarungan ataupun misal kita ketemu dengan grup lain atau gimana apa sih mungkin si bocah Rusia juga masih mempunyai grup lain kan kita nggak tahu kita mempunyai ya mempunyai grup tersendiri lah untuk melawan orang ataupun melawan zombai tersebut di tempatnya nanti kedepannya cuman aduh nggak tau kenny memperibat suasana sih kenny sangat-sangat benci sama Jay dan dia juga benci sama Mike kita aduh nggak tau Bonnie juga kebetulan Bonnie juga kita ya mungkin dia rada kesel ya sama si Clementine karena nggak tahu saya lupa part terakhir itu sebenarnya part terakhir itu kayaknya sih seinget saya ya seinget saya kayaknya selamatin deh berusaha maksudnya berusaha mau selamatin si Luke deh kalau nggak salah ingat ya tapi si Bonnie juga nggak tahu gimana pikirannya gimana gimana ya kita nggak tahu bagaimana pikiran orang pada saat zombie apokalips begini balik lagi seperti selalu saya bilang kita tidak tahu rasanya jadi mereka kita tidak tahu rasanya apa itu yang terjadi pada saat zombie apokalips jadi ya kita nggak boleh marah juga sama suatu grup atau suatu orang di sini seseorang siapapun karena kita tidak tahu bagaimana perasaan mereka bagaimana apa yang mereka alami kita tidak tahu ya tapi pokoknya kurang lebih begini gameplaynya dari The Walking Dead di season 2 episode 5 part aduh nggak tahu part berapa ini ini nggak 19 ya kalau nggak saya 19 atau 20 atau 21 nggak tahu saya lupa sangat-sangat lupa cuman pokoknya kurang lebih begini gameplaynya mohon maaf kalau udah pilihan-pilihan saya yang salah mohon maaf atau mungkin ada yang harusnya saya pilih itu tapi saya tidak pilih itu dan ya kita tidak tahu apa yang terjadi kedepannya karena ceritanya atau gameplaynya sendiri ini tergantung dari apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan semoga kedepannya baik-baik saja semoga Clementine baik-baik saja Clementine dan Jane ya semoga Clementine dan Jane baik-baik saja dan ya oke lah begitu kurang lebih gameplaynya terima kasih sudah nonton game video sampai habis yang paling utama dan intinya jangan lupa di like subscribe dan bunyikan lonceng dan dadah selamat menikmati